Ketemu lagi ya teman-teman Kali ini saya masih membahas tentang nilai biovlog Atau sistem biovlog ya Dan yang akan saya bahas itu jenis mesin aerator Yang saya gunakan untuk semua kolam yang saya miliki Seperti ini ya, itu ada kolam terpal diameter 3 Dan yang di ujung pojok sana itu kolam terpal sama Tapi diameter 2 Juga ada beberapa kolam beton yang saya miliki Dari kesemuanya itu saya hanya menggunakan Satu jenis mesin aerator Yang saya letakkan di sini teman-teman Di dalam kotak yang terbuat dari semen Dan atasnya saya tutupi dengan triplek Tujuannya supaya mesin aerator Yang saya gunakan itu suaranya berisik dan cukup kencang ya suaranya Soalnya kolam yang saya miliki itu ada di pemukiman warga ya Atau perumahan warga Itu bisa dilihat ya teman-teman Itu ada tembok tetangga Yang depan itu malah ada dua rumah dan di samping kanan Ini juga sama ya teman-teman Ini ada tembok tetangga juga Biar tidak mengganggu tetangga Suara mesin aerator yang saya miliki Makanya saya redam dan saya tutupi Dan yang kedua Itu biar kotoran atau debu Itu tidak masuk ke dalam mesin aeratornya Oke teman-teman Langsung saja saya buka dulu Untuk penutup mesin aeratornya Dan ini ya teman-teman Untuk mesin aerator yang saya gunakan Atau saya miliki Itu saya menggunakan super charge AMR 500 Seperti ini penampakannya Dan yang sebelahnya ini Ini dinamo listrik ya Itu spesifikasinya Satu HP 2800 RPM Dan 3 pas Inilah spesifikasi Atau jenis mesin aerator yang saya gunakan Ini ada dua ya teman-teman Tapi nanti hidupnya secara bergantian Jadi tidak hidup semua Dan ini posisinya baru saya matikan Soalnya kalau saya hidupkan Nanti suaranya Risik dan Agak sedikit mengganggu ya Selama saya menjelaskan jenis mesin aerator ini Mesin ini Ini juga ada teman-teman Dijual di online atau Di media sosial juga ada ini Tapi Ini saya merakit sendiri Dulu itu saya beli ini dulu Mesin super charge Lalu beli dinamo Bikin dudukan dan Saya setting juga sendiri Kalau 3 pas Itu nanti Menggunakan yang namanya Inventor Dan inverter itu Fungsinya Untuk mengatur kecepatan Dinamo ya Jadi nanti Tinggal disesuaikan saja Dengan kebutuhan Kolamnya Kalau kolamnya Membutuhkan udara yang Cukup banyak Ya inverternya Diputar ke Lebih tinggi Oke ya Nanti saya jelaskan Tentang inverternya Yang pertama Saya jelaskan dulu Untuk Mesin aerator Super charge AMR 500 Ini ya teman-teman Ini kalau Teman-teman beli jadi Itu biasanya ada Namanya Saringan udara Tapi Saya tidak menggunakan Saringan udara Kenapa Kok tidak digunakan Saringan udaranya Biar udara Yang masuk ke sini Itu lebih Banyak Lebih besar ya Kalau Saya saring Menggunakan Filter Semacam Semacam Filter ya Nanti Apa ya Udaranya Kalau Menurut saya Itu kurang Begitu banyak Untuk masuknya Dan Fungsi Dari Tempat Yang saya buat Dari tembok Atau semen Saya tutupi Dengan triplek Itu Yang pertama Untuk Meredam Suara super charge Yang saya miliki Yang kedua Untuk Menyaring Kotoran Atau debu Yang masuk ke ini Teman-teman Ini lubang Input Sedangkan Ini lubang output Dan keluar Melalui Peralon Dibagi Ke Kolam Yang saya miliki Untuk Mengatasi Tidak Tidak Menggunakan Filter Udara Atau Saringan udara Saya itu Setiap Lapan bulan Tujuh Atau Lapan bulan Atau Dua Siklus Pemanenan Ikan Nila Itu Mesti Saya lakukan Perawatan Dan Perawatan Yang utama Itu Ini Teman-teman Membersihkan Ini Inilah Inti Dari Supercas Ini Yang Membuat Udara Keluar Di sini Ini Dibersihkan Di dalamnya Mungkin Di video selanjutnya Akan Saya Videokan Cara Membersihkan Supercas Dengan Simple Mudah Dan Bisa Dilakukan Sendiri Ya Oleh teman-teman Yang memiliki Supercas Sebentar Ya Saya hidupkan Dulu Untuk Supercas Takutnya Nanti Kalau Terlalu Lama Mati Bakteri Dan ikannya Juga Ikut Mati Sebentar Ya Teman-teman Dan Kayak Gini Suaranya Teman-teman Berisik Ya Kalau Menurut Saya Dan Ini Berputari Teman-teman Untuk Penghubungnya Antara Supercas Dan Binamo Oke Ya Selanjutnya Saya bahas Tentang Inventor Yang saya gunakan Ini ya Teman-teman Kalau Supercas Yang saya miliki Ada dua Otomatis Inventor Ada dua Satu Di dalam Kotak Sini Dan yang Satu Di sini Teman-teman Ini Inventor Tipe Dan mereknya Itu Mitsubishi D700 Kemampuan Dari Mitsubishi D700 Inventor Ini Itu Bisa Sampai Maksimal Dua HP Sedangkan Saya Hanya Menggunakan Satu HP Untuk Dinamonya Kenapa Saya gunakan Hanya Dinamo Satu HP Ini Saja Sudah Lebih Teman-teman Untuk Tekanan Udaranya Saya Hanya Gunakan Ini Bisa Dilihat Teman-teman 20,41 H Padahal Dinamo Itu Maksimal Di Angka 50 H Dan Mungkin Suatu Ketika Dikasih Rezeki Bisa Menambah Kolam Jadi Saya Tidak Mengganti Dinamo Cukup Ini Dinaikkan Saja H Ini Sekitar 40% Kekuatan Dinamo Yang saya Gunakan Kalau Ini Saya Gunakan Sampai 50% Terlalu Besar Udara Yang Dihasilkan Dan Eman-eman Juga Listriknya Semakin Besar HES Semakin Besar Pula Listrik Yang Digunakan Dan Ini Ada Dua Tombol Yang Satu Ini Potensio Untuk Mengatur Kecepatan Dinamo Dan Ini Sweet On Off Ini Kalau Saya Gini Kan Ini Mati Jadi Ini Saya Hidupkan Lewat Sini Tidak Bisa Dan Ini Diputar Gini Pun Juga Tidak Bisa Jadi Harus Lewat Ini Dan Ini Mengatur Kecepatan Teman Bisa Lihat Suara Super Jazz Cukup Kencang Ya Teman Teman Karena Dia Berputarnya Juga Lebih Kencang Dan Menghasilkan Udara Atau Oksigen Untuk Ikan Itu Juga Lebih Kencang Ini Bisa Dilihat Teman Teman Itu Segitu Ya Untuk 24 Hz Kalau Menurut saya Itu Sudah Kecangan Untuk Udaranya Makanya Saya Gunakan Cukup Sekitar 20 Hz Ya Teman Teman Sudah Cukup Segini Aja Untuk Kekuatan Dinamonya Oke Teman Teman Mungkin Ada Pertanyaan Masukan Ataupun Saran Bisa Ditulis Di kolom Komentar Bisa Mungkin Saya Jawab Untuk Pertanyaannya Dan Saya Akhir Ya Untuk Video Kali Ini Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sekian Terima Jumot Terima 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 kasih.